Sahabat Uthman bin Abil Az Al-Thaqafi Beliau pernah mengadu sakitnya kepada Nabi SAW Ya mengadu bukan berkeluh kesah disini ya Tapi sedang meminta solusi Meminta arahan, bimbingan dari Nabi SAW Maka kemudian Nabi SAW Beliau bersabda Nabi mengajarkan kepada kita semuanya Tadkala kita sakit, salah satu doanya ini InsyaAllah mudah Salah satu doanya Doa kita sendiri yang mengerjakannya Kata Nabi SAW Letakkan tanganmu di tempat yang sakit Dari tubuhmu Ya kita letakkan tangan kita Di tempat mana yang sakit Kalau yang sakit tangan, kepala Ya mana yang sakit Mungkin kaki Pegang yang sakit Kemudian ucapkanlah bismillah Tiga kali kata Nabi Ucapkanlah bismillah Tiga kali Ya InsyaAllah tadi Karena orang yang sakit itu diingatkan oleh Allah Disayang oleh Allah Ya banyak sekali mendapatkan kebaikan InsyaAllah mengucapkan bismillahnya juga Begitu mendalam Ya bukan ucapan yang biasa Bismillah dengan menyebut nama Allah Ya kita tahu keagungan Allah Ya semakin agung Allah Di hati kita Maka semakin besar ucapan kita Bismillah 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 Tiga kali Wa kul sabamarat Kemudian ucapkan tujuh kali Kata Nabi SAW Ucapkan setelahnya tujuh kali Ini doanya A'udhu billahi wa kudratihi Ya InsyaAllah mudah A'udhu billahi wa kudratihi Min syarri ma ajidu wa uhadhir Min syarri ma ajidu wa uhadhir Itu diucapkan tujuh kali Aku berlindung kepada Allah SWT Dan berlindung kepada kekuasaannya Dari kejelekan yang aku dapati Dan kejelekan yang aku hindari Itu diucapkan tujuh kali Maka Kata Usman Ashaqafi Radiyallahu anhu Maka aku kerjakan Fa'adhaballahu Maka Nabi Maka Allah SWT Segera hilangkan penyakitku Falam azal Amur biha ahli Waghairahu Maka aku pun senantiasa Perintahkan Isteri dan anak-anakku Keluargaku Dan orang lain Aku perintahkan dengan Wasiat Nabi SAW Ini kata beliau Dan orang lain Sari kata beliau Terima kasih.